Tahun pertama, kata Rasulullah, Allah perintahkan Allah perintahkan pada langit untuk menahan sepertiga airnya Maka selama setahun tidak ada hujan sepertiganya Selama setahun Kemudian Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya Nanti sepertiga tanaman tidak tumbuh selama satu tahun Maka gagal panen mulai terjadi di mana-mana Bahkan Australia di tahun ini, di awal tahun 2019 mengalami musim panas terparah Laut-laut dangkal di Melbourne, di Canberra itu mengalami pendidihan Mendidih laut saking panasnya, ikan-ikan pada mati Di saat yang sama, air terjun Niagara membeku Apakah itu yang dimaksud dengan polarsip? Jadi ini sudah mulai terjadi Saya khawatir kalau ini merupakan bentuk polarsip Ini menjadi indikator kalau kita akan mengalami bencana kataklismik yang bersifat global Artinya bencana ini efeknya mendunia Apa itu? Boleh kita lihat ya? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah A'udhu billahi salamil al-alim La shaytanir rajim Min hamzihi wa nafkhi wa nafsih Ya yufadadina amunutakullah Hakatukatih Wala tamutunna illa wa'antum musliman Waqala fiyatul uhura Wa tazawadu faayna khairazani taqwa Wa taqouni yaudil alwab Waqala idun fi ayatul uhura Wa jahidu fi lai haqqa jihadi Wa atstabakum wa maja'ala alikum fi ddini bin haraj Milata abikum Ibrahim Wa sambakum al-muslimina Min qablu wa fi hadha Al-ayah Wa qala rasulullah sallallahu wa sallam Wa huwa sadiq wa adil amin Sadidu wa badiru wa karibu Fa innahu la yudkhidu janat ahadakum mu'abal Kira wala anta ya rasulullah kala wala ada Wa lakin Allah yatagum madani bilahmatih Al-hadis wa kamakal Sadakallahul azim wa sadaka rasulul karib Manah wala adzika minasyahidin Puji-puji dan syukur kita aturkan Kadirat Allah SWT Pagi hari ini Eh maaf pagi hari itu Ini kelihatan wasijiat legzah ini Sore hari ini ya di hari Sabtu Tanggal 28 Muharram 1441 Hijriah Bertepatan dengan 28 September 2019 Bulan Hijriah pertama Bertepatan dengan bulan September Tepat sekali kalau tema kita membahas tentang September zone is the hijrah time Betul begitu? Itu agak bidah sedikit Saya nambah-nambah Saya bersyukur pada Allah SWT Bisa kembali bersilaturahmi Dengan para Oke sebelah sini kan Allah SWT Mendaftikan saya bisa Bertemu kembali bersilaturahmi Dalam kajian di rumah warna ini Memang betul-betul berbanyak warna ya disini Ini warna-warni pakaiannya nih Saya bersyukur ini merupakan karunia dari Allah SWT Mudah-mudahan Saya bisa bersyukuri dengan Sebaik-baik syukur saya kepada Allah Dari istilaturahmi saya kali ini Salawat dan salam semua dilimpahkan pada Uswadan kudua kita Rasulullah Muhammad Salallahu Saddam Nabi dan Rasul yang telah mewariskan kepada kita Islam Yang sangat kita butuhkan Dan Islam ini adalah Fitrah kita Kompatibel dengan apapun yang kita butuhkan Maka saya bersaksi bahwa Rasulullah telah bersabda Dalam Beberapa kitab hadis yang Kita baca Bahwa beliau mengatakan Mataroktukum syai'an Ba'di Alladhi yukaribukum ilallah Wa yudkhilukum jannatah Illakud amartukum bi Tidaklah aku tinggalkan satu urusan pun Yang membuat kalian dekat dengan Allah Dan membuat kalian masuk ke dalam surganya Melainkan aku sudah memerintahkannya Sekali lagi wafillah Rasulullah mengatakan ini dengan tegas Mataroktukum syai'an Ba'di Tidaklah aku tinggalkan kalian satu hal pun Satu perkara pun Yang membuat kalian dekat dengan Allah Yukaribukum ilallah Dan membuat kalian masuk ke dalam surganya Allah Melainkan aku sudah memerintahkannya Aku sudah memerintahkannya Lakukan Yakini Amalkan Masukkan Kang Eri Tadinya mau dipakai ini ya Jadi gimana Papan tulis aja dulu Disorotin gak apa-apa Tuka papan tulis Sekalian aja sekaligus gak apa-apa Gak apa-apa ya Dua-duanya dipakai Jadi dipakai slide Dan dipakai papan tulis juga Nanti kalau sudah selesai Nanti saya hapus Balik lagi ke slide Gak apa-apa Di sini aja nanti saya pakai yang salah Saya pakai gak apa-apa Sampai mana tadi Sampai Ya Banyak ranjang ini Saya gak boleh maju ya Nanti disitu Sampai Tadi Jadi tidak ada satu perkara pun Yang membuat kita bisa dekat dengan Allah Dan masuk ke dalam surga Melainkan Rasul sudah memerintahkannya Tidak ada sesuatu pun yang Rasul tinggalkan Yang belum pernah boleh sampaikan Dan sebaliknya Kata Rasulullah Dan tidak aku tinggalkan satu perkara pun Yang membuat kalian Jauh dari Allah Dan membuat kalian masuk ke dalam nerakanya Allah Melainkan aku sudah melarangnya Jauhi Jangan kau ambil Tinggalkan dia Demi Allah Rasulullah sudah mengatakan demikian Jadi apapun yang hari ini kita butuhkan Atau kita bisa dekat dengan Allah Mendapatkan rahmat Allah Bahkan masuk ke dalam surga Rasulullah sudah menyampaikan Apapun yang kita butuhkan Dalam aspek Semua aspek kehidupan kita Jadi tidak ada yang tidak Sebelum pernah disampaikan Rasulullah Dan demi Allah Rasulullah juga menyatakan Apapun yang membuat kita jauh dari Allah Bahkan Allah murka pada kita Dengan apa yang Kita lakukan Melainkan Rasulullah sudah melarangnya Jangan dilakukan Nah maka dari itu Jika hari ini ada yang mengatakan Kalau satu perkara yang baru Hari ini Mengatakan ada perkara baru Dan dengan perkara baru ini Islam bisa tegak Islam bisa zuhir Umat Islam bisa menang Tapi Rasulullah tidak menyampaikannya Berarti dia telah memfitnah Rasulullah Kalau Rasulullah belum menyampaikannya Dan Rasulullah telah berkhianat Itu adalah kata-kata Dari fatwa Imam Malik bin An-Nas Rahimahullah Dalam kitabnya Al-Muatta' Belum mengatakan Berang siapa yang mencari perkara baru dalam Islam Lalu dia mengira Perkara itu Islam bisa tegak Ini baik ini dalam Islam Islam bisa tegak Islam bisa zuhir Fakat za'amak Maka sungguh dia telah memfitnah Telah menuduh Anna Muhammadan Bahwasannya Muhammad Akhana risalitan Telah mengkhianati risalahnya Baik Ya Allah Itu entry point kita Untuk memahami Hal apapun yang harus kita lakukan Sebagai persiapan Menunggu Kembalinya kita kepada Allah Karena kita yakin Siapapun kita akan kembali kepada Allah Betul? Ya Duluan saya belakangan Atau saya belakangan Ikhwan vilah duluan Ya Baik Ibrahim Yang saya hormati Dan saya melihatkan Karena Allah Mas Nadang Sekeluarga Sohibul Bait Dari Rumah Warna Dan juga teman-teman Aduh forum Apa namanya ya Maju is Joss Majelis Joss Majelis Joss Joss itu Jamah orang-orang Soleh Dan Soleh Joss nya S nya dua ya Soleh Soleh Majelis Joss ya Bukan ekstra Joss bukan Majelis orang-orang Soleh ya Yang saya dirahmati Allah Para pengurusnya Mobil khusus pada MC kita Mas Sebtian Ini MC akhir zaman ya Saya kukuhkan Kalau saya bukan Ustaz akhir zaman lagi Setelah saya merudungkan Setelah saya Camkan Ternyata Beresiko Menjadi Ustaz akhir zaman Resikonya Dipanggil aparat Maka saya sudah bilang Sama istri Dan teman-teman Di Wan Umah Hari ini Saya sudah tidak lagi Ustaz akhir zaman Demi Allah Saya sudah menegaskan Kalau saya sekarang Alih profesi Menjadi Ustaz akhir bulan Kalau Ustaz akhir bulan Tidak diperkarakan Paling urusannya Sama istri nanti Setiap awal bulan Dan akhir bulan Baik Bapak Ibrahim Mata Allah Apa sebetulnya hijrah Hijrah ini adalah Manifestasi Taubat seseorang Karena diantara Syarat seseorang itu Diterima Taubatnya itu hijrah Sekali lagi Hijrah merupakan Salah satu dari Manifestasi Taubat seseorang Dengan taubat tanda suha Dan tidak mungkin Seseorang dikatakan Taubat Kalau dia tidak hijrah Karena hakikat hijrah itu Adalah perubahan Hakikat hijrah itu Perubahan Berubah Dari tidak baik Menjadi baik Dari salah menjadi benar Dari malas menjadi rajin Dari lalai menjadi Istiqomah Dalam ibadah Kemudian juga Dari takut menjadi Berani dalam Memperjuangkan kebenaran Nah itu hijrah Hal ini sebagai Pelajaran yang diberikan Oleh guru-guru kita Para ulama Termasuk para ulama Salafus oleh Mereka mengatakan bahwa Seseorang dikatakan Sah taubatnya Dengan taubatan nasuha Jika beberapa syarat Dia penuhi Yang pertama Asyur bidambi Sadar kalau dia telah Belabuat dosa Sadar kalau dia telah Lalai Sadar selama ini Dia telah cinta dunia Misalnya begitu Nah Yang kedua Setelah dia syadar Dengan perbuatan dosanya Sadar dengan kelalaiannya Ya Dia menyesal An-nadamah Yang pertama Asyur bidambi Yang kedua An-nadamah ala dambi Menyesal dia telah Melakukan dosa Menyesal telah Lalai selama ini Menyesal telah Menjauhi Allah Dan memenuhi hatinya Dengan dunia Itu yang kedua Yang ketiga Al-istighfar billah An-nadambi Istighfar kepada Allah Atas dosa-dosanya Memohon ampun Kepada Allah Dari dosa-dosanya Yang ketiga Yang keempat Al-ahdu Alla ya'udha bihadad dambi Al-ahdu Alla ya'udha bihadad dambi Janji kepada Allah Berjanji kepada Allah Bahwa dia tidak akan Mengulang perbuatan dosanya Dia tidak akan Mengulangi kelalaiannya Kemalasannya Dia betul-betul Akan berubah Tidak akan mengulang kembali Dan yang terakhir Al-istighfar binad dambi Yang kelima Al-istighfar binad dambi Pergi menjauhi Dosa-dosa tadi Pergi menjauhi Perbuatan yang membuat Dia lalai Pergi menjauhi Orang-orang yang membuat Dia berbuat dosa Dan pergi menjauhi Orang-orang yang Atau tempat Dimana dia terjebak Dengan dosa Nah yang kelima Itu hijrah Jadi apa saja tahapan ini Ada berapa tadi Ada lima Yang pertama Sadar telah berbuat dosa Harus ada kesadaran Yang kedua Menyesal telah berbuat dosa Yang ketiga Beristighfar pada Allah Meminta ampun Atas dosa-dosanya Yang keempat Berjanji tidak akan mengulangi Berjanji tidak akan mengulangi Yang keempat Pergi meninggalkan Perbuatan dosa Meninggalkan orang-orang Yang membuat dia berbuat dosa Mengajak berbuat dosa Dan pergi meninggalkan Tempat dimana dia terjebak Dengan dosa tadi Itu namanya Hijrah yang terakhir Jadi Konsekuensi Salam bertawabat itu adalah hijrah Nah hijrah ada dua Ada hijrah perilaku Ya ada hijrah tempat Hijrah amali Ada hijrah makani Hijrah amali itu hijrah perilaku Berubah dari orang Dari tadi yang malas menjadi rajin Dari jahat menjadi baik Dari salah menjadi benar Nah itu hijrah amali Ada hijrah makani Hijrah tempat Kayak para sahabat Tidak bisa menegakkan Islam di Mekah Tidak bisa Rasulullah Mempersatukan para sahabat di Mekah Di Mekah kan Rasulullah disibukan Untuk membentuk pribadi-pribadi Bertauhid Muahid Nah pribadi-pribadi bertauhid ini Tidak mungkin dipersatukan Tidak bisa di Mekah Penetrasi jahiliahnya kuat Maka kemudian Dibawa ke Madinah Hijrah ke Madinah Nah baru di Madinah Dipersatukan menjadi Umatan wahidah Ya Kita pun nampaknya butuh itu Kenapa demikian Bahkan kita butuh segera Ya di Bandung Kita sudah siap-siap Untuk merencanakan Adanya kampung hijrah kita Kampung kurma akhir zaman Persis seperti apa yang disampaikan Oleh Ustaz Julkifli Saya suka ditagi Ustaz kapan? Mau bikin kurma mana? Udah siap belum Jawa Barat? Nah insya Allah nanti sudah ada jawaban Saya sudah survei ke dua tempat Dimana kita akan hijrah ke sana Kenapa kita harus hijrah ke sana Secara tempat? Untuk Kita membutuhkan diri Untuk menyelamatkan jiwa raga kita Dari kekacauan yang terjadi Lihat di Wamena Hijrah menjadi kebutuhan yang dasyat Nah maksud saya itu Apabila keus seperti itu Maka kita harus menyelamatkan diri kita Tidak boleh kita mampu hijrah Tapi kita diam saja Ya itu zolim namanya Nah kita harus punya tempat itu Paling tidak untuk menyelamatkan Anak dan istri kita Kita simpan di sana Adapun kita kembali lagi Untuk jihad Visabilillah Itu ya Bapakillah Nah yang kedua Kita butuh tempat Untuk kita Mempersiapkan Apapun yang kita butuhkan Manakala nanti Kemarau panjang terjadi Dan itu yang dilakukan Nabi Yusuf Dan Alhamdulillah Kemarau panjang yang menimpa kita Nanti tidak seperti Nabi Yusuf Dan kaumnya Tujuh tahun kan Kalau kita berapa tahun Tiga tahun Insya Allah Kita cuma tiga tahun Ya Tapi parah lumayan Tiga tahun juga ya Parahnya bagaimana Nah tahun pertama Tahun pertama Kata Rasulullah Allah perintahkan Allah perintahkan Pada langit Untuk menahan Sepertiga airnya Maka selama setahun Tidak ada hujan Sepertiganya Selama setahun Nah ini sudah Tiga bulan Jogja tidak diguyur hujan ya Saya dengar begitu ya Sudah tiga bulan Apa sudah enam bulan Lebih Masya Allah Kalau sudah satu tahun Hujan ini Tidak turun di Jogja Waspadalah Berarti Jogja duluan Alhamdulillah Bandung belakangan Bandung sudah mulai hujan Kemudian Dan Allah perintahkan Pada Bumi untuk menahan Sepertiga tanamannya Nanti sepertiga tanaman Tidak tumbuh Selama satu tahun Maka gagal panen Mulai terjadi Dimana-mana Jadi kalau ada Harga-harga pada naik Wah jangan-jangan Ini tahun pertama Tahun kedua Wafisanatithaniyah Ya'murullahu assama Angtaibita Sulusai matriha Di tahun kedua Allah perintahkan Langit untuk menahan Dua per tiga hujannya Wa yang murul ardu Angtaibita Sulusai nabatiha Dan Allah perintahkan Pada bumi Menahan dua per tiga tanaman Makin meluas tuh Kekeringan Melandaan dunia Kemarin saya Ada ngobrol dengan siapa ya Itu sudah mulai kekeringan Bahkan Australia Di tahun ini Di awal tahun 2019 Mengalami musim panas terparah Laut-laut dangkal di Melbourne Di Kanbera Itu mengalami Pendidihan Mendidih laut Saking panasnya Ikan-ikan pada mati Di saat yang sama Air terjun Dunia gara Membeku Apakah itu yang dimaksud dengan Polarship Jadi ini sudah mulai terjadi Saya khawatir Kalau ini merupakan Bentuk polarship Ini menjadi indikator Kalau kita akan mengalami Bencana kataklismik Yang bersifat global Artinya bencana ini efeknya mendunia Apa itu Boleh kita lihat ya Baik Mana belum ya Infokusnya itu Coba saya lihat dulu Ada di situ Oh mati nyala Mati nyala Itu menunjukkan situasi Akhir jaman Ya Hidup segan mati tak mau Ya Mau maju gimana Mau mundur gimana Wah Kok jadi ke situ Ya Hidup segan mati tak mau Kan kayak gitu ya Kayaknya sudah injury time tuh Injury time ya Yang di sana ibu gak kelihatan Kayaknya zoom yang dibesarkan Yang di mata kita bu Buat di sini Kayaknya ini gak bisa dibesarkan lagi Baik Bapak Ibrahim Mati Allah Ini kayaknya harus pakai remote nih Baik Bapak Ibrahim Mati Allah Ini ada urutan bencana kataklismik Urutan bencana kataklismik Atau bencana global Yang efeknya mendunia Ya Ini orang menyebutnya Peta bencana arkeoastronomis Satu konsep baru Dalam penggabungan arkeologi dan astronomi Bahwa ternyata Peta relief bumi dan peradaban dunia ini Ternyata dibentuk oleh bencana-bencana astronomi Nah ini menarik sekali kalau kita lihat Ya Jangan kemana-mana tetap Alhamdulillah tetap kan Stay soon Don't go anywhere Ini belum ada Baik Ini belum bisa ya Switch onnya atau apa Baik Bapak Ibrahim Mati Allah Kalau kita lihat Angka terakhir Aduh Buntun saya kesana kemarin Karena layar itu belum menyela ya Nah angka terjauh Angka 12.600 sebelum masehi Ini terjadi polar ship Pergeseran kutub Jadi bumi di tahun 12.600 sebelum masehi itu Mengalami pergeseran begini Nah ini disebabkan Karena pasti ada daya tarik dari benda langit lain Daya tarik dari benda langit lain Dan ini yang saya khawatirkan akan terjadi kembali Nanti kita bahas ya Waktu kita panjang kan sampai Malam bingung malam yang panjang kan Nah iya Alhamdulillah Baik Nah Pergeseran inilah yang mengakibatkan Punahnya spesies mamut Menurut prediksi para ilmuwan Arkeoastronomy Kenapa demikian? Karena mamut itu Masih mengunyah makanan yang ada dalam mulutnya Di mulutnya itu masih mengunyah makanan Artinya dia mati membeku tiba-tiba Inilah yang menjadi inspirasi dibikinnya film The Day After Tomorrow Amerika Membeku Tiba-tiba Nah itu dalam waktu yang sangat betul-betul membuku Seorang itu berlarian Karena menghindari pembekuan Tiba-tiba Itu efek dari polar ship Iklim berubah Nah peristiwa inilah yang menyebabkan nanti Bukan nanti Sekarang sedang proses Arab Saudi kembali hijau Dan tumbuh sungai-sungai Padatannya gersang Lihat tap Ya Sudah mirip Jogja Betul mas Ada sawah Nah ini ada ya Alhamdulillah ada Oh yang ini ganti Oh gak apa-apa Kalau gitu itu yang lebih besar nih Gak kelihatan Ya coba di Kelihatan gak? Kelihatan? Ya Terbahasnya tidak? Ya Nah di angka 12.600 sebelum masehi Itu jadinya polar ship Nah gitu Baik Polarship ya Itu tahun 12.600 sebelum masehi Kemudian di Tahun 9.000 sampai di interval Live stream Di interval tahun 9.000 sampai 8.500 sebelum masehi Terjadi Pemanasan global Global warming Dan pencairan kutub Yang cepat dan tiba-tiba Pada masa interglacial period Hal ini mirip dengan situasi ketika Peristiwa yang disebut Terjadinya peristiwa Carolina event Yaitu Komet Sumaker Levi Bertabakan dengan Jupiter tahun 1995 Kemudian tahun 5.310 sebelum masehi Terjadi efek meninginan iklim tiba-tiba Ya pada periode Holocene Periode zamannya S Maka inilah membuat Sepunahnya sebagian besar Spesies dan jenis manusia primitif Katanya Di saat itulah hilangnya Yang namanya Pitekantropus erectus Homo sapien Mojoketensis Termasuk Darwin dan Lamak Ya karena cuma Darwin dan Lamak Yang lahir dari evolusi primata Kalau kita tidak Insya Allah Ya Kalau memang manusia itu Lahir dari proses evolusi primata Kenapa kebun binatang Masih penuh dengan kerak sekarang ya Kenapa mereka tidak berevolusi Ustaz Fosilnya ada Kalau memang ada Kenapa tidak di mana-mana fosilnya Harusnya manusia semuanya Di zaman itu Seperti itu kan Harusnya fosilnya juga ada Di Sekitar rumah warna Kan manusia sudah ada Di Jogja saat itu Kita lupa Pada zaman itu Ada orang-orang Yang dikutuk menjadi Kera dan babi Bafillahirrahmanirrahim Kalau Allah ingin mengutuk Manusia menjadi binatang Maka bentuknya Kalau tidak kerak babi Kenapa demikian Karena kera dan babi Memiliki konstruksi Polipeptida yang mirip Dengan manusia Kenapa Allah haramkan babi Karena konstruksi polipeptida DNAnya Itu sama dengan manusia Itulah kenapa kalau Dijahit setelah operasi sesar Ya Ada yang pernah di operasi sesar Dijahit perutnya kan Itu benangnya dari usus babi Karena dia bisa bersenyawa Dengan tubuh kita Jadi menjadi daging seperti Di implantasi Nah itu kenapa diharamkan babi Mirip daging manusia Ya Dan daging manusia kan haram Betul? Begitulah kenapa babi diharamkan Bukan hanya semata-mata Ada cacing pitanya Sapi juga ada cacing pitanya Ada Tainia solium Ada Tainia saginata Itu nama genusnya Eh spesiesnya Kok jadi ngebahas itu Udah kita tinggalkan Darwin dan saudara-saudaranya Nah di tahun 3159 Sebelum masa terjadi Air bah Pada bahasa Nabi Nuh Nah menurut penelitian Arkeoastronomi ini Nabi Nuh mengalami banjir bah Di usia 600 tahun Beliau diutus menjadi Nabi 480 tahun 120 tahun dakwah Sedikit yang beriman Nah maka di usia 600 tahun Beliau mengalami banjir bah 3159 Masehi Maka manusia yang ada Di muka bumi Dan binatang yang ada Di muka bumi Adalah mereka yang ada Di perahunya Nabi Nuh Yang terakhir Bencana kataklismik Yang berhasil didapatkan Perilmuwan adalah Tahun 1650 Sebelum masa hi Yaitu perubahan iklim Climate change Dan juga berbagai macam bencana Sums Disaster Runtuhnya peradaban kuno Kebudayaan dan kerajaan Dinasi seluruh Belahan bumi Secara tiba-tiba Hilangnya peradaban Suku Maya Akadia Kukulcan Suku Inka Suku Aztek Dan sebagainya Kalau kita lihat Angka terakhir Angka berapa 1650 Sebelum masa hi Coba Iwafilah perhatikan Angka 12600 Sebelum masa hi Sampai ke Angka 9000 Dari 9000 Ke 5300 Dari sini Ke sini Lewat Ya sekali Dari sini Ke sini Dari sini Ke sini Lalu dari sini Ke sini Ada interval Konstan Setiap Berapa tahun sekali Enggak Enggak 2000 12000 Dikurang berapa Sampai hasilnya 9000 3000 Ada 3600 Tahun sekali Betul tidak Coba lihat Dari pertama Ke kedua Kedua ke ketiga Dari ketiga ke kelima Empatnya Dili lewat Betul ya 3600 Tahun sekali Betul Nah itu membuat Berarti Ada Peristiwa yang Siklusnya terjadi Setiap 3600 Tahun sekali Paling tidak Mendekati itu Bisa lebih Atau bisa kurang Dan ternyata Ditemukan Sebuah Benda langit Yang Memiliki Siklus Bertepatan Dengan Berdekatan Atau melewati Orbit kita Bumi Melewati Tata surya kita Dan mendekati Bumi Setiap 3600 Tahun sekali Ditemukanlah Planet Atau Benda langit Yang bernama Nibiru Ternyata Nibiru ini Siklusnya Setiap 3661 Tahun Satu kali Akan bersentuhan Dengan Tata surya kita Dan mendekat Ke bumi Sehingga Bencana katakismik Tadi Dimungkinkan besar Diduga kuat Disebabkan oleh Benda langit ini Baik Kita lihat Angka terakhir Tadi Angka 1650 Sebelum Masehi Betul Jadi Kalau angka terakhir Itu Angka 1650 Sebelum Masehi Dan Siklus Setiap 3661 Sebelum Masehi Eh 3661 Tahun sekali Berarti Bencana katakismik Berikutnya Bisa kita Analisa Bisa kita Prediksi Kira-kira Berapa Nah perhatikan Bapak ibu Ini kan sebelum Masehi Berarti harus Kenal dulu kan Berarti yang 3661 Dikurang 1650 Hasilnya berapa Nah itu dia Berapa mas Waduh Ini matematika Versi siapa ini Versi kita Atau versi KPU Betul mas 2011 Sampai 2012 Dari sinilah Is munculnya Isu kiamat 2012 Nah dari sini Isunya Jadi kira-kira Betul tidak Ini Buktinya ini Kita masih kajian 2019 Buktinya Masih ada yang Bersemangat Untuk memimpin Kembali Dua periode Eh Gatuh Ya Baik Nah Kasian Mama Loren Beliau sudah Melihat Sebagaimana Suku Maya Dan inilah sebabnya Kenapa Suku Maya Dia tidak Membuat Kalender Setelah 2012 Kalendernya Kalender Yukatan Itu berhenti Di angka 2012 Karena menurut Suku Maya Akan terjadi Bencana Besar Kataklismik Yang akan Menyebabkan Bumi Tidak Kiamat Total Tidak Tapi Bumi Itu Memasuki Peradaban manusia Memasuki Zaman Yang Baru Karena Peristiwa Bencana Ini Dasyat Luar biasa Ya Pertanyaannya Ada terjadi Sesuai Menghilang Lagi Kemana Ini Gara-gara Saya Tadi Gatau Ada Karena Keluar biasa Selanjutnya kemarin Pesta Demokrasi Serangannya Dalam Berapa Alam Alam nyata Dunia nyata Dunia maya Dunia gaib Dunia Apa lagi Menghilang Rupanya Ada muncul Di TV Alhamdulillah Tidak hilang Lagi Tidak Isyarat Itu Bahwa dia Tidak akan Pergi lagi Tetap akan Bersama Kita Hingga Bulan Oktober Ayo Kesitu Lagi Ada Tidak Terjadi Sesuatu Di tahun Ini Ada Terjadi Tapi Sayang Ini Tidak Viral Sayang Ini Tidak Viral Kalau Di luar Negeri Viral Yang Tidak Viral Cuma Di kita Saja Karena Di saat Yang Sama Di momen Yang Sama Di kita Viralnya Adalah Perkelahian Dua Selebritis Kita Ya Itulah Salah Satunya Sudah Meninggal Dunia DP Dan Jupe Itu Lebih Penting Dari Bencana Kataklismik Ini Itulah Kualitas Media Kita Masya Allah Apa Peristiwa Yang Terjadi Ini Saya Perlihatkan Peristiwanya Subhanallah Terjadi Sesuatu Di tahun Itu Ini Betapa Dekatnya Kita Limitnya Kita Dengan Kejadian Akhir Zaman Subhanallah Maka Saya Mengajak Rekan-rekan Yuk Kita Bertobat Kepada Allah Ternyata Masa Kita Ini Makin Dekat Dan Bagi Rekan-rekan Yang Belum Menikah Segeralah Menikah Ini Sudah Limit Injury Time InsyaAllah Sudah Injury Time Kalau Nanti Dajjal Muncul Dipastikan Kau Tutup Seluruh Dunia Terima kasih Perhatikan Ini adalah Matahari Yang selama ini Menyenari kita Dan saat ini Ada di Belakang kita Sedang menyenari kita Ya ini Matahari kita Selama ini Yang ada di atas sana Ini peristiwa Yang berangkali Bagi kita Batu bari mereka Yang ada di New York Sekali Seumur hidup Terjadi Seperti ini Perhatikan Bapak sekalian Second son As seen in New York sky Ini tamu tadi undang Ini tahun 2011 Betul-betul memang ada Datang Namun tidak Menimbulkan efek Bencana global Kataklismik Yang Yang terlalu berarti Walaupun sebetulnya Itu terjadi Pasang surut air laut Dan ini dimanfaatkan Oleh Amerika Untuk menghancurkan Tiga instalasi Nuklir Jepang 13 11 Maret 2011 2011 Terjadi kan Gempa Gempa Di Jepang kan Betul Itu human made CNN memberitakan Dan Perdana Menteri Jepang Langsung Tiga hari setelah itu Mengatakan Harp behind in this disaster Harp berada di belakang Bencana ini Memanfaatkan situasi ini Harp High Prevency Active Aurora Research Project Satu alat yang Digunakan Amerika dulu Untuk menciptakan Iron Dome Menangkal rudal Rusia Sehingga ketika Rudal dilepaskan oleh Rusia Itu meledak di langit Itu menciptakan Hologram di langit Hari ini Dimodifikasi sedemikian rupa Menjadi multifungsi Dan multi efek They can create The weather control They can create The earthquake And tsunami Mereka bisa menciptakan Gempa bumi Tsunami buatan Dan bisa mengontrol cuaca Dan saya curiga Kebakaran kemarin itu Aduh ini Sebentar Live stream Streaming ya Live streaming Tidak jadi Aduh Saya Masih Status saya masih Udah gak apa-apa Oke Nah ini di Amerika Sekarang kita lihat Yang di Rusia Ini seluruh dunia Mereka melibut Bahkan Steven Spielberg Yang berada di Rusia Kalau tidak salah Dia melibut juga Steven Spielberg Steven Spielberg Gimana nyebutnya Begitulah Selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.